Hai assalamualaikum Halo teman-teman apa kabar semua semoga saja sehat walafiat ya di kesempatan kali ini kita mendapatkan satu device Samsung yang mana pada posisi kasus yang kita dapat ini yaitu jaringan data seluler hidup dan mati sendiri ya teman-teman padahal sudah kita hidupkan tetapi masih saja hidup dan mati sendiri ya Coba kita akses dulu pada pengaturan untuk setelan jaringan data selulernya teman-teman kita lihat ada yang salah pada setelan pengaturan jaringan ya teman-teman Oke disini untuk kasusnya masih saja hidup dan mati itu untuk jaringan terlihat aman-aman normal saja Coba kita reset default ke untuk APN nya ya teman-teman Apakah jaringan datanya akan normal dan ternyata masih saja berkedap-kedip ya teman-teman Oke kita lanjut pada langkah berikut yaitu kita cek pada operator jaringan kita pilih dan ternyata masih saja tidak ada respon ya teman-teman untuk kasus yang ini Oke kita coba matikan dan dan kita coba untuk meroker kartu SIM nya ya teman-teman Oke teman-teman sambil menunggu untuk proses roker kartunya kita ingatin lagi buat teman-teman yang baru masuk Jangan lupa klik subscribe dan juga like serta berkomentar jika memang ada yang ingin ditanyakan teman-teman Oke sebelum kita mulai kita putar dulu intro nya Oke teman-teman balik lagi disini coba kita untuk meroker kartu SIM nya dulu ya teman-teman sebelum kita lanjut ke langkah selanjutnya Oke kita roker dulu kartu SIM nya karena disini saya tanya usernya dia bilang satu kartu untuk telepon satu lagi kartu untuk internet bisa jadi bermasalahnya pada kartu telepon atau kartu internetnya yang mungkin sudah sudah mati atau apa ya teman-teman oke kita cek dulu kita coba dulu siapa tahu bisa down dengan jarak seperti ini ya teman-teman oke kita masukkan dulu kartunya oke teman-teman selanjutnya coba kita hidupkan dulu defense nya dan video akan admin percepat sedikit teman-teman disini kita sudah meroker kartunya oke video admin percepatkan kedepannya sedikit nah teman-teman device kembali hidup kita tunggu apakah proses ini atau cara ini bisa mengatasi jaringan yang bergedap-gedip ya teman-teman oke kita tunggu dan kita lihat responnya apakah akan keluar dengan aman dan ternyata masih saja jaringan 4G LTE nya atau jaringan koneksi internetnya masih saja keluar dan menyala ya teman-teman oke coba kita roker pada data selulernya di kartu SIM oke untuk kartu SIM nya yang SIM 1 masih saja tidak respon apapun ya teman-teman bisa jadi karena kartu data selulernya sudah mati ya teman-teman oke setelah kita roker ternyata masih tidak ada hasil untuk jaringan 4G LTE yang bergedap-gedip atau jaringan data seluler yang bergedap-gedip ya teman-teman oke selanjutnya kita lanjut pada langkah yang selanjutnya ya atau dengan cara yang lain ya teman-teman oke dan ternyata kita kedatangan konsumen ya teman-teman teman-teman jadi video akan admin jidah dan admin nanti akan menganalisis juga kita lihat apa kesalahannya pada kartu atau pada deposit teman-teman hasilnya akan admin kasih tahu nanti nah teman-teman ternyata disini kasusnya yaitu kesalahan pada kartu SIM ya teman-teman untuk device nya normal-normal aman sejahtera oke ternyata kesalahannya pada kartu SIM ya teman-teman oke disini koneksi belum juga keluar karena kartunya juga sudah kita keluarkan ya teman-teman oke coba kita masukin kartu saya ya teman-teman tadi tadinya saya masukin aman-aman sejahtera dan jaringannya keluar dan bahkan koneksinya kenceng ya teman-teman oke kita masukin dulu kartu saya kita coba lihat apakah ada masih aja jaringannya berkedap gedip atau hilang dan muncul lagi ya teman-teman kita tunggu nah teman-teman bisa lihat sendiri ternyata koneksi jaringan data seluler aman-aman sejahtera ya setelah saya masukin kartu saya kartu ini ternyata kerusakannya teman-teman pada komponen atau chipnya yang gagal karena terpotong ya teman-teman teman-teman bisa lihat sendiri pada bagian kartu SIM ini terpotong sampai pada akhir pinggirannya teman-teman jadi sedikit komponennya termakan dengan pisau ya teman-teman oke kita fokus teman-teman bisa lihat sendiri lebih jelasnya teman-teman oleh karena itu solusinya itu membeli kartu lain atau berdatang ke gabari untuk membuatnya kembali ya teman-teman itulah tutorial yang bisa ada di bagikan kali ini semoga saja bermanfaat sampai jumpa di lain waktu see you in the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax